Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Opik Design Hari ini kita sajikan split level house Dengan tata ruang yang sangat efektif Meskipun berdiri di lahan yang sangat terbatas Oke sob, rumah ini memiliki ukuran 5x10 meter Yang ideal minimal berdiri di lahan berukuran 5x12 meter Dengan konsep fasad rumah kontemporer Dengan tata ruang split level Guna menghemat space ruang pada rumah ini Dan pertama coba kita review exteriornya dulu Poin daripada fasad rumah ini Kita letakkan pada 3 buah pilar yang kita tempelkan Di dekat jendela kamar bagian depan Dan untuk menghemat biaya Bahan karpot kita gunakan rangka holo Dengan penutup fiber semi transparan Meskipun rumah ini berukuran kecil Namun dia memiliki fasilitas rooftop atau roof balkon Berukuran 2,5x2,5 meter Yang berada tepat di atas kamar tidur utama Dan untuk bentuk atap Kita gunakan atap di pemiring ke depan Dan untuk atap bagian belakang Untuk lantai duanya Kita gunakan atap beton Dan masih ada space terbuka di ujung belakang Sebagai sumber pencahayaan dan laundry area Oke sop Saya kira cukup untuk pembahasan eksterior Sekarang waktunya kita bahas tata ruang Rumah ini ukuran kotornya 5x10 meter Dengan lantai dasar Diisi oleh ruang tamu 2 kamar 1 kitchen area 1 kamar mandi Dan area terbuka Sedangkan Sedangkan Untuk lantai dua Terdiri dari Satu buah kamar Satu area keluarga Dan satu area roof balkon Atau rooftop Sekarang kita berdiri Di ruang tamu Dengan ukuran 2,5x3 meter Dan seperti fasadnya Ruang tamu ini Kita kemas Dengan kaya modern juga Coba kita masuk Ke kamar tidur utama Yang berukuran 2,5x3 meter Dengan desain yang simpel Dan pencahayaan yang baik Sudah cukup nyaman Untuk difungsikan Sebagai kamar tidur utama Selanjutnya Untuk area berikutnya Adalah kitchen area Yang dilengkapi dengan Meja makan bundar Guna menghemat Space ruang Dan di depan kitchen Kita posisikan Sebuah kamar anak Berukuran 2,5x3 meter Kita isi Dengan bed jingle Dan almari Baju Dan coba Kita melangkah Ke ujung belakang Di sini Kita temukan Area terbuka Yang cukup luas Berukuran 2,5x1,5 meter Sebagai sumber Sebagai sumber Sumber sirkulasi udara Pada kitchen Dan sebagai laundry area Selanjutnya Kita masuk ke kamar mandi Yang berukuran 1,5x1,5 meter Cukup kita taruh 1 kloset Dan 1 buah shower Oke Sekarang Waktunya Kita naik ke lantai 2 Untuk anak tangga Ini berukuran 20x30 Dengan lebarnya Kita pakai 70 cm Jadi kalian harus Pilih furniture Berjenis Bungkar pasang Biar kalian Nanti Tidak kerepotan Untuk menaikkan Perabotan Di lantai 2 Ini Kita disambut Deli ruang keluarga Berukuran 3x2,5 meter Dan Di samping Ruang keluarga Ada sebuah Kamar tidur Berukuran 2,5x3 meter Dan untuk kamar ini Kita naikkan Dari lantai 2 Sekitar 20 cm Untuk meninggikan Space plafon Kamar Lantai dasar Karena Ketinggian Tembok rumah ini Total Cuman 5,5 meter Jadi kita harus Bikin Split lantai Biar Space plafon Pada ruang-ruang Tertutup Cukup tinggi Dan sekarang Coba kita Menuju ke Rooftop Atau Roof balkon Melalui Lorong Dengan Lebar 1 meter Oke Seperti ini Dia Nuan Rooftop Dan Untuk Pembiayaan Rumah ini Memiliki Ukuran kotor 5x10 meter Dengan 2 lantai Dan Rooftop Untuk Estimasi Pembiayaan Berkisar Antara Rp180 Sampai Rp350 Jutaan Tentunya Semua Tergantung Spek Dan Lokasi Projeknya Dimana Dan Desain Kali ini Adalah Request Dari Gerda Junior Dihanya Request Rumah 5x10 Dengan 2 lantai Dan Bagi Kawan-kawan Yang Pengen Request Juga Boleh Tulis Di Kolom Komentar Dan Bagi Kawan-kawan Yang Merasa Video Bermanfaat Jangan Lupa Kasih Like Subscribe Bagi Yang Belum Dan Tinggalkan Jejak Kalian Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat See you Next Time Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum